Hujan deras yang mengguyur kota Singkawang selama beberapa jam pada Sabtu 27 Agustus lalu mengakibatkan sejumlah titik di dalam kota digenangi air. Salah satunya di ruas jalan pasir panjang kecamatan Singkawang Selatan. Banjir setinggi lebih dari 30 cm serta aliran air yang mengalir cukup deras membuat sejumlah kendaraan warga mogok dan terjebak macet panjang. Akibat banjir ini, waktu tempuh dari pasir panjang menuju Singkawang yang biasanya hanya 30 menit menjadi lebih dari 3 jam. Jadi kami kan mau jalan ke arah pantai ke arah pasir panjang. Nah sebelum sampai ke pasir panjang, disitu udah ada air tuh deras sekali. Deras sekali sampai kami susah untuk nembus. Akhirnya kami putar jalan di depan Dayang Resort dan itu dibantu dengan warga-warga sekitar dan ada beberapa mobil yang terjebak macet. Nah itu sekitar jam 2-an pas hujan turun deras sekali dan memang airnya sangat deras sekali. Jadi terjebak macet sekitar berapa jam gak? Ada 3 jam. 3 jam kami sempat nembus ke jalan kecil arah lirang berdasarkan saran dari warga. Ternyata begitu keluar dari lirang, macet lagi. Menjelang malam, hujan berangsur reda. Warga pun berharap banjir segera surut. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat